Intro Kalau kita membenci seseorang Karena kemaksiatannya Karena kemungkarannya Karena kejahatannya Dan semisalnya Dengan apa Kita menunjukkan kebencian itu Bagaimana caranya kita Memberitahukan kebencian kita kepadanya Disini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali Ada pun ucapan Dengan ucapan Itu tidak berbicara dengannya Ini memang gak ngajak dia berbicara Gak dicat ngomong Kalau istilah orang seperti ini Seperti orang yang ngambul Tapi ngeliat ya Kalau ngambul Digudo Digoda ngambul Ya kalau dia laki Suruh pakai sewek Pakai kerudung Pakai anting Kalau dia laki Digudo kok ngambul Atau kalau dia perempuan Terlalu lebih Guda sedikit Ngambul Gak perlu diperaksakan otaknya Nah Lah Kalau dia laki Dan kita berteman dengan dia Dan dia melakukan kemungkaran Maka Di antaranya Caranya Kalau dengan ngomongan Kalau kita menunjukkan kebencian Ketidaksenangan kepada dia itu Gak ngajak dia ngomong Gak dicat ngomong Tapi sewaktu-waktu Perlu Diomongi dengan kata-kata yang pedas Dengan kata-kata yang Kasar Sewaktu-waktu Bukan selalu Jadi sewaktu-waktu gak dicat ngobrol Gak dicat ngomong Sewaktu-waktu Perlu dengan Perkataan yang pedas Itu semuanya untuk mengobati Untuk mengobati Agar dia Menghindar Menjauh Dari kemaksiatan yang dia Lakukan Yang membuat temannya itu Tidak menyenanginya Itu Rasul Salallahu alaihi wassalam Ketika ada sahabat Yang melakukan Keburukan Kejahatan Terkadang memang gak diajak ngobrol Sama Nabi Cuek Nabi dengan dia Dan itu Ketahuan Dan mereka mengetahui Dan merasakan Benar-benar mereka ketika Nabi Seperti itu kepada mereka Mereka itu terus berubah Sudah Berubah Memohon kepada Allah Meninggalkan Apa yang dia lakukan Tapi kalau mereka tetap Melakukan Baru Nabi Menyampaikan Omongannya Seperti Tiga orang Yang diceritakan oleh Allah Wa ala salasati latina Kullifu Seperti itu Gak ada ajak ngomong Sama Nabi Mereka gak ada ajak ngomong Nabi Seperti orang gila Yang lain gak ngajak ngomong Gak masalah Tapi kalau Nabi Gak ngajak ngomong Waduh Berat Buat mereka Susah Istrinya Gak ngajak ngomong Saat tahun Sampai mati Ini gak butuh mereka Tapi kalau Nabi Jangankan satu hari Gak ngajak mereka Berbicara setengah jam Mereka sudah Luar biasa Bingungnya Berarti ada sesuatu yang Sangat buruk Dalam dirinya Yang perlu diobati Yang perlu diperbaiki Nah seperti itu pula Kita tunjukkan Kebencian kita Ketidaksenangan kita Kepada dia Dengan tidak berbicara Tapi sewaktu-waktu Berarti kita ngomong Kok gak kena ini Pancep Cengkal Cat noise Kok ini Gimana Sota Hewan Dan yang lain Sebagainya Tapi bukan mencacinya Wok blok Dan yang lain sebagainya Menyadarkan dia Menyadarkan dia Karena ada orang yang Dengan bahasa Bagus Gak sadar-sadar Yo pancet Wingi Kemarin Disinggung masalah apa Sekarang Yo dilakukan Subhanallah Laini dikai lembut Pancet Dikasari Raini Nah ini Ketengambul Nggak ditotok Nah ini Keliru Nah itu seperti itu Nabi Nah itu yang diajarkan Itu ucapan Kalau perbuatan Nah kalau perbuatan Ya sekali-kali Gak dibantu Sekali-kali Gak dibantu dia Butuh bantuan Gak dibantu Supaya sadar Kadang orang itu Dia Minta bantuan Atau nyali bantuan Tapi Perbuatannya Itu bertentangan Dengan Yang diinginkan dia Contoh gini Dia orang yang Fakir Dia orang miskin Untuk Hari-harinya itu Butuh bantuan Entah untuk Makan Entah untuk Biaya Perawatan Dirinya Karena sakit Dan semizalnya Butuh bantuan dia Kenapa Apa yang dia miliki Dari pekerjaan Nggak mencukupi Tidak menutupi Kebutuhannya Tadi itu Sehingga dia Butuh bantuan Ngarik bantuan Atau ada orang Yang tahu Membantu Tapi Sewaktu-waktu Dia punya acara Nikah Menikahkan putrinya Dan sebagainya Ini Memaksakan Dibelikan Kasur baru Pasang ini Pasang itu Dan nyalain Sebagainya Lo nggak sesuai Dengan kehidupan Hari-harinya Dengan Lah ini kan Bertentangan Ini bertentangan Ini nggak benar Kamu untuk sehari-hari Kenapa nggak memaksa Untuk acara ini Memaksa Keliru Padahal acara Seperti itu Nggak perlu memaksa Nggak enak Kebiasaannya orang Nurut kebiasaannya orang Mati ngadek Bisa-bisa Hanya nggak Berjalan Kasian Nggak enak Kakak saya Belum nikah Nggak rapi-rapi Ngantai ini Nganggur Nganggur Ganteng Nganggur Misalnya Sogeo Nganggur Lagi apa Lagi itu bukan sesuatu Yang harus ditunggu Siapa yang dulu Maju Nggak pake Nunggu-nungguan Urutan Urutan Itu kalau Antri Di bank Loket Dan sebagainya Urut Urut Tapi kalau Ini nggak ada Urutan Karena apa Dalam diri itu Berbeda Ini Ini kan Yang ini Ya kan CC Nggak sama Jadi kalau perbuatan Sewaktu-waktu Nggak dibantu Kasian Bukan kasian Mendidik dia Bahwa perbuatannya itu Tidak bagus Dan ini sikap Untuk mengajari dia Berpikir Nah terkadang Kita Perlu Berbuat yang lebih dari itu Berbuat lebih dari itu Tergantung Kemaksiatan Kejahatan Yang dilakukan Orang Tersebut Itu kalau Tapi kalau orangnya Sudah dilakukan Dengan Ucapan Atau perbuatan Sadar Menyesal dia Menangis Tidak Mengulanginya lagi Atau tidak Berusaha menghindar Menjauh Nah ini kita tutup Jangan bongkar Kita Pejamkan mata kita Seakan-akan kita Nggak pernah melihat Dia melakukannya Kalau dia sudah Berubah Nah kalau dia sudah Berubah Nah kalau dia lanjut Dari kemaksiatan Yang kecil Ataupun besar Nah ini kalau Misalnya Ada harapan Hubungan baik Antara kita Dengan dia Kasih sayang Atau Persahabatan Yang Erat Nantinya Atau persaudaraan Nah ini Akan dibahas Di dalam babnya nanti Jadi kalau misalnya Tetap dia melakukan Nah orang tersebut ini Ada enggak Keterikatan Dengan kita Baik itu persahabatan Persaudaraan Ya Atau Kasih sayang Kalau ada Itu nanti Pembahasannya Kalau enggak ada Nah disini ada Disebutkan oleh Imam Wazari Ya Insya Allah akan kita Lanjutkan di Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.